Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan dimanapun kita berada pada saat ini kita bersyukur bahwa oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan lah kita masih diperjumpakan kembali di hari Kamis tanggal 22 Agustus tahun 2024 mari bersama-sama kita berdoa Ya Bapak kami dalam kerejaan sorga kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk menikmati setiap kebaikanmu saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai kekuatan kami untuk menjalani kegiatan kami pada saat ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Kitab Masmur 84 Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13 Betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbamu ya Tuhan semesta alam ya Rajaku dan Alaku Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu yang terus-terus menerus memuji-muji engkau Berbahagialah manusia yang berkekuatan di dalam engkau yang berhasrat mengadakan siara Apabila melintasi lemba baka mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air Bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat Mereka berjalan makin lama makin kuat Hendak mendapat Allah di Sion Ya Tuhan Allah semesta alam Dengarkanlah doaku Pasanglah telinga ya Allah Lihatlah perisai kami ya Allah Pandanglah wajah orang yang kau urapi Sebab lebih baik satu hari di tempat pelataran daripada seribu hari di tempat yang lain Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kema-kema orang fasik Sebab Tuhan Allah adalah matahari yang perisai Kasih dan kemuliaan ia berikan Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercerah Ya Tuhan semesta alam Berbahagialah manusia yang percaya kepadamu Amin Bapak Ibu, Saudara-saudara Dari pembacaan kita ini diberikan satu tema Makin lama makin kuat Mungkin saja ada burung walit yang membuat sarangnya dalam gereja-gereja kita Sekalipun sarang-sarangnya telah dibersihkan Tetap saja mereka membuat sarangnya lagi Sepertinya mereka senang bersarang dalam gereja Dari pembacaan kita ini Masmur merupakan ungkapan kerinduan kepada Allah dan baiknya Namun ini ditulis saat Israel berada dalam pembuangan di Babel Namun Tuhan dan kediamannya ada di dalam hati Pemasmur Karena itu Pemasmur begitu rindu sampai tak bisa lagi ditahan Sebab itu pada ayat yang ketiga Pemasmur berkata Jiwaku hancur Rindu hingga hati sesak Tetapi hati dan dagingnya bersorak-sorai kepada Allah yang hidup Rindu yang bercampur aduk itu Lebih baik melayani Tuhan dalam kesendirian Daripada melayani dosa bersama orang banyak Bapak ibu yang sama-sama diberkati oleh Tuhan Pemasmur menyebutkan bahwa orang yang diam di rumah Tuhan Yang merindukan Tuhan dengan sungguh Yang hatinya berpaut pada Tuhan Yang ada dalam persekutuan dengan Tuhan Adalah orang-orang yang berbahagia Mereka akan mendapat kekuatan dalam kehidupannya Bahkan melintasi lemba baka Bukan lagi tempat yang menakutkan dan mengkhawatirkan Lemba baka adalah lemba air mata Dan merupakan ekspresi kesedihan Kekeringan dan duka Bapak ibu yang diberkati oleh Tuhan Orang benar menaruh hati pada Tuhan Dan merindukan rumahnya Menaruh Tuhan dalam setiap tujuan yang ingin dicapai Hidup bagaikan siarah Perjalanan yang panjang tentu membutuhkan kekuatan Bukan saja fisik tetapi rohani Orang yang senantiasa menaruh Tuhan dalam hatinya Akan memperoleh berkat kekuatan dan penghiburan Sehingga perjalanan ini bukan lagi perjalanan Yang kemudian mengkhawatirkan kita Tetapi percayalah Bapak ibu Orang yang berjalan dan berjalan bersama Tuhan Tidak akan lemah Tetapi makin lama Dia akan makin kuat Menghadapi perjalanan kehidupan Yang terus silih berganti Dalam menjalani kehidupan anugerah Tuhan ini Tuhan senantiasa menolong dan menguatkan kita Amin Kita berdoa Kami bersyukur kepadamu ya Allah Melalui firmanmu kami kembali dikuatkan Bahkan ditopang Dikuatkan dan kembali menegukan iman kami Terima kasih biarlah melalui firmanmu ini Rokudus Tuhan Akan memampukan kami untuk mengaplikasikannya Dalam perjalanan hidup Yang Tuhan masih karuniakan Kami berdoa untuk saudara-saudara kami Dimanapun mereka berada Dalam kelemahan tubuh Tuhan Pulikan keadaan mereka Juga kami berdoa Untuk saudara-saudara kami Yang bersuka cita melalui pertambahan usia Terima kasih Bapak di sorga Kiranya engkau senantiasa menambahkan sukacita mereka Biarlah melalui pertambahan usia mereka Bersyukur dan menyadari Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka Kami juga berdoa Untuk saudara-saudara kami Dalam pergumulan kehidupan Yang mencari pekerjaan Bahkan apapun yang menjadi persoalan hidup ini Tuhan ke dalam tanganmu Kami memohon Dan kami pun percaya Bahwa di dalam tangan kuasa Tuhan Ada jalan keluar Bagi anak-anakmu yang terus berserah Dan berseru kepada Tuhan Juga kami berdoa Untuk saudara-saudara kami Dalam menuntut ilmu Dalam pertumbuhan mereka Tuhan pula yang akan memberkati Dan menolong perjalanan hidupnya Kami berdoa untuk orang tua kami Dalam masa usia lanjut Tuhan berkati Biarlah sukacita mereka Terus mereka rasakan Dan damai sejahtera menjadi bagian Dalam kehidupan mereka Ya Bapak kami Dalam kerjaan sorga Seluruh kegiatan kami saat ini Kami serahkan ke dalam tangan Pengasihan Tuhan Juga kami berdoa Untuk bangsa Dan Pemerintah kami Tuhan topang dalam kasih dan penyertaan Tuhan Bapak kami dalam kerjaan sorga Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Dengarkan kami yang berdoa Dalam nama Tuhan Yesus Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton